Intro Kabar datang dari Australia Umumkan proyek SLA-UV Drone bawah laut berukuran besar Dan kini Militer TV Akan mencoba menyajikan informasinya Sebagai berikut Selain obsesinya Untuk membangun kapal selam nuklir Dalam naungan pakta AUKUS Angkatan Laut Australia Rupanya juga punya proyeksi lain Untuk memperkuat lini kekuatan bawah lautnya Dikutip dari Nenews.com.au Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton Mengumandangkan kucuran dana Senilai 2 juta Australia Dollar Untuk investasi dalam Pengembangan drone bawah laut Untuk kebutuhan Angkatan Laut Australia Ia mendabahkan XLA-UV Punya kemampuan stealth Multiperan dan dapat beroperasi Di kedalaman antara 10 hingga 30 meter Dengan kapasitas untuk membawa Berbagai muatan militer jarak jauh Angkatan Laut Australia akan membangun 3 unit prototipe XLA-UV Proyek ini akan berjalan 3 tahun Namun tidak diketahui apakah proyek ini terkait dengan pakta AUKUS Atau murni inisiatif Canberra Untuk menjalankan proyek XLA-UV Depan Australia Telah memilih perusahaan asal Amerika Serikat yang telah berinvestasi di Australia Yaitu Anduril Anduril adalah pemain yang kurang dikenal Tetapi signifikan di arena produksi Unmanned Underwater Vehicle Kecepatan drone bawah laut ini antara 2 hingga 7 knot Tetapi jangkauannya sudah lebih dari 313 mil laut Terima kasih telah menonton!